Intro Halo Halo Apa kabar teman-teman Hari ini aku mau berbagi Tentang aplikasi yang aku pakai Aplikasi apa Yang kita pakai Pas ketemu sama si Doi Pas kenal sama si Doi Maksudnya Karena banyak banget yang komen Di video aku Yang sebelumnya aku upload Di How We Made itu Mereka tuh penasaran Aplikasi apa sih yang kakak pakai Ayo dong rekomendasiin Katanya gitu kasih tau Makanya yaudah Aku niat untuk bikin Videonya Awalnya sih Nggak Nggak pingin ngebikin gitu Tapi karena terlalu banyak yang nanya Jadinya aku mau bikin sekarang Tentang Aplikasinya itu So Nama aplikasinya itu Badu B A D Double O Kayak badu gitu Dan gambarnya itu warna ungu Right He will hear He will not talk Just sitting Maybe Mungkin dia nanti ngomong Sedikit-sedikit Kalian install dulu Aplikasinya Kayak yang tadi aku bilang Warna aplikasinya itu Warna ungu Kalian bisa install Di playstore Kalian tinggal ketik Disana Badu Gitu aja Dan setelah install Kalian bisa bikin Profile kalian disana Terserah Terserah kalian Kalian mau pakai foto Apa aja Kalian mau bikin Nama apa aja Terserah kalian sih Dan nanti disana Kalian Bakalan ditanyain Tentang Prefikasi Kayak disuruh Prefikasi Foto kalian dulu Disana Karena Mereka Dari pihak Badunya Mau Kayak Mau Ngemastiin Gitu Kalau ini bukan Kayak Apa ya Kayak Kayak Hack Gitu lah Kayak Bukan hack Kayak Pake Gitu lah Makanya Dari pihak Badunya Mereka Nyaranin Kalian Untuk Memprefikasikan Foto Kalian Disana Gitu Dan nanti Setelah Kalian aktif Disana Di Apa Di Aplikasi Badunya Setelah Kalian Dapat Notifikasi Dari pihak Badunya Nanti Kalian Bakalan Bisa Lihat Putu Putu Orang Dari Seluruh Dunia Disana Kayak Misalnya Kayak Pokoknya Dari seluruh Dunia Gitu Dan Kalian Tinggal Buka Aja Atau Like Like Mereka Gitu Kalau Emang Malu Buat Nge Like Kalian Juga Bisa Meninjau Profilnya Dia Dan nanti Dia Bakalan Dapat Notifikasi Kalau Kalian Itu Tadi Meninjau Profilnya Dia Seperti Contohnya Kayak Aku Misalnya Meninjau Profilnya Dia Dan Nanti Dia Bakalan Kelihatan Disana Walaupun Kita Nggak Ngapa Ngapain Nggak Like Foto Nggak Ngechat Duluan Pokoknya Nanti Bakalan Kelihatan Dia Dapat Notifikasi Kalau Kita Udah Ninjau Profilnya Dia Gitu Dan Kalau Emang Kalian Nggak Suka Sama Apa Sama Putu Yang Kalian Lihat Disana Misalnya Orangnya Kayak Gimana Pokoknya Itu Kan Masalah Fisik Itu Kan Tergantung Kalian Gitu Kalau Emang Kalian Mau Milih Negara Mana Yang Kalian Mau Pilih Misalnya Kayak Turki England Atau Hongkong Atau Jepang Atau Korea Nanti Kalian Disana Bisa Milih Di Ketentuan Negaranya Disana Nanti Ada Pilihannya Kalian Tinggal Tulis Negara Mana Yang Kalian Mau Dan Disana Nanti Bakalan Muncul Orang Yang Memakai Badu Di Negara Yang Kalian Tulis Tadi Sebenarnya Cara Maka Badunya Itu Bener Bener Gampang Banget Sih Kayak Facebook Gitu Sama Facebook Instagram Gitu Tapi Kalau Untuk Nge-add Pertemanan Gak Bisa Gitu Kalau Di Badu Maksudnya Kalau Di Badu Kalau Kalian Mau Minta Pertemanan Ke Seseorang Itu Gak Bisa Gitu Dan Kalian Kalau Belum VIP Untuk Nge-chat Orang Itu Kalian Bakalan Dibatesin Gitu Gak Misalnya Sehari 20 Orang Gitu Terus Selebihnya Kalau Kalian Mau Nge-chat Orang Itu Kalian Gak Bisa Gitu Karena Pihak Badunya Gak Ini Gak Apa Nge-batesin Setiap Harinya Berapa Orang Yang Harus Kalian Chat Gitu Kayak Misalnya Kalian Beli Coin Atau VIP Gitu Baru Kalian Bisa 24 24 Jam Chat Orang Berapa Ratus Orang Yang Kalian Mau Gitu Tapi Kalau Misalnya Orang Lain Yang Nge-chat Kalian Yang Chat Kalian Duluan Kalian Bisa Jawab Kapan Aja Kalian Bisa Balas Kapan Aja Gitu Pokoknya Badu Itu Kayak Pokoknya Kayak Tadi Yang Aku Bilang Kayak Facebook Gitu Dan Kalian Juga Harus Hati-hati Disana Karena Apa Si Namanya Tidak Semua Orang Baik Di Aplikasi Badunya Kalian Bisa Lihat Sendiri Kalian Bisa Contoh Kayak Orangnya Kayak Gimana Gitu Kalau Misalnya Orangnya Baik Kalian Lanjutin Kalian Juga Jangan Mau Dibodoh Bodoh Gitu Kalau Misalnya Kayak Kirim Foto Inilah Kirim Foto Itulah Kalian Jangan Pernah Mau Gitu Karena Apa Sih Di Badu Kalian Bakalan Nemuin Ribuan Macem Manusia Yang Karena Seluruh Dunia Pakai Aplikasi Badunya Dan Kalian Itu Kayak Apa Sih Namanya Misalnya Kalian Tinggal Di Jakarta Terus Kalian Pakai Aplikasi Badu Dan Kalian Bakalan Dikasih Lihat Siapa Aja Yang Memakai Badu Di Terdekat Di Negara Terdekat Kalian Tapi Kalau Kalian Setting Kalian Bakalan Ngelihat Orang Negara Mana Yang Kalian Pilih Dan Nanti Bakalan Kelihatan Di Sana Contohnya Sekarang Kan Yang Lagi Booming Kayak Turki Terus Kayak Mana Pokoknya Korea Yang Lagi Booming Makanya Kalian Coba Aja Aplikasinya Siapa Tau Ketemu Jodoh Di Sana Kayak Kita Berdua Jodohnya Dari Badu Aku Bikin Badunya Tahun 2018 Dan Makenya Itu Tahun 2019 Gitu Karena Kan Enggak Terlalu Tertarik Gitu Gimana Gitu Rasanya Karena Pas Dichat Sama Orang Tuh Kayak Chat Jorok Jorok Gitu Yang Biasalah Kalau Bule Ngebahas Masalah Ini Masalah Itu Makanya Kalau Kalian Gak Suka Dapat Kalau Kalian Dapat Chat Dari Orang Yang Maksudnya Kayak Negatif Gitu Kalian Tinggal Ini Aja Tinggal Blog Aja Caranya Gampang Nanti Di Sana Gitu Pokoknya Aplikasi Ini Bener Bener Bagus Banget Gitu Karena Kalian Bisa Milih Negaranya Gitu Gak Sembarangan Dan Aplikasinya Itu Bentuknya Kayak Gini Kayak Apa Ya Oke Aku Bakalan Tunjukin Kalian Bentuk Aplikasi Badunya Apa Karena Banyak Banget Disini Walau Badu Tapi Ini Apa Namanya Ini Kayak Gini Badu Kelihatan Gak Sih Kelihatan Ya Badu Pokoknya Kayak Gambar Log Gitu Di Tengah Nya Kalian Tinggal Install Aja Dan Kalian Coba Siapa Tahu Kalian Ketemu Jodoh Disana Gitu Dan Apa Namanya Pokoknya Badu Itu Kayak Mengasihkan Gitu Dan Kalian Juga Video Callan Loh Disana Bisa Video Callan Disana Gitu Tapi Aku Gak Pernah Nyoba Video Callan Sama Doi Waktu Sorry Gak Pernah Nyoba Waktu Video Callan Sama Doi Gak Pernah Nyoba Karena Apa Sih Kita Itu Video Callan Lewat Aplikasi Lain Dan Buat Teman Teman Yang Apa Sih Yang Mau Punya Pasangan Dari Luar Yang Mau Punya Pasangan Badat Negara Kalian Bisa Cobain Aja Badunya Siapa Tahu Ada Yang Cocok Disana Dan Kalau Ada Yang Jorok Jorok Langsung Diblokir Aja Jangan Dihirokan Itu Udah Lumrah Apalagi Kalau Yang Apa Si Namanya Yang Kayak Cowok Aku Dulu Pernah Kena Mau Ditipu Sama Orang Tapi Akunya Cepet Nangkep Cepet Pinter Maksudnya Pinter Orangnya Ngeles Dia Itu Kayak Militer Orang Amerika Kalau Nggak Salah USA Gitulah Dan Dia Bilang Dia Nyuruh Aku Dia Pengen Awalnya Kita Chattingan Terus Dia Udah Chatting Udah Bilang Aku Cinta Sama Kamu Blah 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 Padahal Kita Itu Baru Mulai Chatting Apalagi Belum Terlalu Lama Terus Dia Udah Bilang Gini Aku Itu Mau Ke Indonesia Loh Katanya Gitu Tapi Kamu Bisa Nggak Beliin Aku Tiket Katanya Nanti Aku Wala Udah Disana Aku Bakalan Ganti Uang Kamu Dia Bilang Gitu Sama Aku Terus Tak Gini Dia Ngapain Kamu Beli Tiket Sendiri Kamu Disana Punya Uang Bisa Beli Sendiri Dia Bilang Uang Belum Keluar Gini Gini Jangan Mau Jangan Mau Dibodohin Yang penting Pintar Pintarnya Kalian Menilai Mana Orang Yang Bener Tepat Dan Orang Yang Kayak Baik Gitu Gak Cuma Untuk Memanfaatkan Aja Pokoknya Kalian Harus Pinter Pinter Mungkin Segitu Aja Dulu Tentang Aplikasi Badunya Kalian Kalau Masih Gak Ngerti Kalian Tulis Comment Di Bawah Kalian Tanyain Apa Aja Yang Kalian Mau Nanti Insyaallah Tinggal Aku Jawab Do You Want To Say Something I Don't Know Don't Be Afraid To Use Application Be Sure To Upload There Some Good Pictures Good Subscription And You Will See If You Will Be Lucky Or Not Like I Was Very Lucky Why Because You Found Me Kayak Kita Itu Aku Yang Nemuin Dia Dulu Aplikasinya Dia Duluan Dan Aku Ngecat Dia Duluan Gitu Pokoknya Seru Deh Maka Maka Badu Gitu Kalian Bisa Milih Milih Mana Orang Yang Cocok Buat Kalian Gitu Kalau Kalian Gak Percaya Muka Misalnya Fotonya Ganteng Banget Gitu Terus Kalian Gak Yakin Sama Fotonya Kalian Bisa Aja Orangnya Video Callan Kalau Emang Kalian Lagi Deket Lagi Chatting Gitu Tapi Kalau Mereka Gak Mau Nunjukin Muka Aslinya Mereka Berarti Itu Bukan Foto Mereka Maksudnya Bukan Foto Dia Pokoknya Harus Pinter Pinter Kalian Kalian Yang Menilai Sendiri Kalian Yang Menjalani Makanya Pinter Pinter Kalian Memilih Aja Gitu Like Us We Are So Lucky We Meet Each Other From The Application From Badu I Routed Him First And Then Now We Are Husband And Wife So Temen Temen Thanks For Watching Do You Want To Say Something More I Think No You Subscribe It Very Well So Temen Temen Don't Forget To Subscribe Share Like Comment Pokoknya Kalau Ada Yang Gak Ngerti Kalian Tinggal Comment Below Aja Apa Yang What Do You Want To Ask Just Let Your Comment That We Will Answer Your Question So Bye Bye Thanks For Watching See You In The Next Video Bye Yeah Bye Bye Not Bye Bye Bye